Intro Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Yuli Oke teman-teman, kali ini saya mau memasak yaitu ayam rida-rida Nah disini saya sudah menyiapkan bahan dan bumbu-bumbunya Yaitu apa saja, disini ada ayam yang sudah saya potong-potong Terus habis itu yaitu bumbu-bumbunya, cabai keriting, kemiri Terus ini ada jahe, disini ada serai, ini ada kunyit, bawang merah, bawang putih, daun jeruk ya Terus ditambah lagi dengan gula merah Terus jangan lupa ketumbang dan kemirinya untuk menyedap rasa Oke guys, kita lanjut dengan proses memasak hari ini Oke, let's go Hari ini Planningnya Mau masak ayam rica-rica Ini ada ayam kotong-kotong Ada Belengkuas Kunyit Secukupnya ginger Jatau jahe Terus ada lemon grass Lemon grass, serai ya Serai Kita masukin Setelah itu kita masukkan Kemiri Kemiri 6 bukit Cukup ya Terus ada cabai Cabai menurut selera masing-masing Mau yang pedas atau yang sedang Boleh dikurangi, boleh ditambah ya Terus ini ada merica Merica ya Ini ada merica Masukin Terus Bawang putih Bawang putih gak usah banyak-banyak Ada 1 Yang 4 ada lah Cukupnya ya guys 7 Oke Terus biar sedap dulu bumbunya Jangan sayang lah Bawang merah Bawang merah Pisaran 4-5 siung Bawang merah Terus Ini ada ketumbar Tapi saya mau pakai ketumbar yang Bubuk aja Karena di blender Biar gak Biar halus gitu Biar gak kasar Masukin Semua burunya Lalu kita Haruskan Pakai blender Kasih air kan Air Air Sedulnya guys Sedikit Terus Terus Tuker Terus 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 selamat menikmati ini bumbu rica-rica yang sudah kita hamiskan lalu sampai matang bumbunya lalu kita masukkan air wah kayaknya enak ini ini super ini kok pelangi di sini ya jadi langsung ditutup tapi air tadi yang itu di blender itu kan ada oke 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 bumbunya ekstra ya enak tutup guys berapa menit sampai matang ayahnya setelah matang ya kita bisa masukin selera ya mau kasih telur nah jangan lupa ya kita aduk-aduk semua antara telur dan ayahnya supaya meresap bumbu-bumbunya dan kita tambahkan yaitu sedikit air supaya tidak gosong bumbunya tidak kehabisan sekali lagi ditambahkan lagi dengan yaitu kecap manis bangau supaya lebih meresap rasanya lebih manis dan pastinya sangat josh ini ya oke kita aduk-aduk lagi dan kita siap ungkep sampai matang guys oke kita tunggu ya sampai matang nah nah ini dia ayam rija-rijanya sudah jadi guys ini sudah siap santap ya guys oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati